Teror bom kembali terjadi di Indonesia, kali ini terjadi di kota Bandung, tepatnya di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah satu orang masuk ke Polsek Astana dengan menghunuskan senjata tajam, sembari menerobos barisan polisi saat itu sedang melakukan apel pagi. Kejadian teror bom bunuh diri seolah menjadi momok yang sangat menakutkan, mengingat dalam beberapa tahun belakangan kejadian serupa kerap terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Terkait peristiwa tersebut, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Sulsel Muammar Muhammad Bakri mergaskan tidak mentolerir tindakan bom bunuh diri yang terjadi di Bandung. Menurutnya tidak ada satupun agama yang membenarkan perilaku bunuh diri apalagi bom bunuh diri. Muammar bahkan menjelaskan beberapa riwayat Rasulullah SAW bahwa orang yang mati dengan cara bunuh diri itu sudah masuk dalam kekufuran yang dapat membatalkan keislaman dan dijamin akan ditempatkan di dalam neraka. Sehingga jika ada anggapan aksi bunuh diri khususnya dilakukan dengan cara meledakan bom dengan mengorbankan dirinya adalah salah satu cara mendapatkan kematian yang mulia yaitu mati sahid, maka hal tersebut adalah kesalahan besar. Jadi apapun alasannya, bunuh diri itu diharamkan di dalam Islam, baik dalam kondisi perang apalagi kondisi damai. Kondisi perang pun semua ulama mengatakan keharamannya. Kalaupun misalnya dalam kondisi perang, resikonya mati, kita tahu bahwa ketika kita ikut dalam perang resikonya mati, itu bukan bunuh diri. Jadi memang sebagian ulama Mesir misalnya dalam konteks di Israel, Palestine, ada yang menyebutkan boleh maukan aksi bunuh diri dengan istilah amaliyah istishadiyah. Tapi itu konteksnya sekali lagi kondisinya perang seperti di Israel, di Palestine. Tapi kondisi Indonesia yang bukan Darul Harp namanya, itu tidak ada alasan untuk melakukan itu. Jadi bukan amaliyah istishadiyah namanya, tapi itu namanya amaliyah intihariah. Mati bunuh diri dan Nabi menyebutkan siapa yang mati bunuh diri, apalagi mengorbankan orang lain, Nabi sebutkan dengan kekufuran. Jadi matinya mati kafir orang seperti itu, bukan Islam. Peristiwa yang terjadi di Astanya, Anyar, Bandung dapat menjadi perhatian semua pihak, utamanya aparat kepolisian agar meningkatkan keamanan, terutama pada area-area yang dinilai rawan, termasuk area publik untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan. Terima kasih telah menonton!